Kali ini kami bakal seharian nih bersama Honda Civic RS ini Tadi sempet saya ajak manuver juga belok dengan kecepatan yang agak tinggi Belakangnya tuh agak sedikit ngayun gitu ya temen-temen Sekarang kita cobain ke mode sport Halo temen-temen, selamat datang ke channel Grid Otto Kali ini kami bakal seharian nih bersama Honda Civic RS ini Kita pengen ngerasain impresi berkendara seperti apa Karena dari mesinnya walaupun dia pakai mesin yang sama Ada sedikit perubahan dari tenaga dan juga torsinya Lalu juga ini karena generasi baru kita ingin ngerasain seperti apa sih Bantingannya, handlingnya Dan untuk itu langsung aja kita cobain Oke temen-temen, sekarang kita sudah sama Mas Alvin Bahar Beliau adalah salah satu pembalap Honda Tim Honda dan kita bakal ngerasain nih Muter-muter nih, sebetulnya ini ngetes soal responsif ya mas ya Sama agility dari si Honda Civic RS ini Dan tadi di-invent juga sama Mas Alvin kalau kita manuver itu sebetulnya Setirnya nggak usah terlalu banyak muter-muter gitu ya Iya Kalau nyantai banget, jadi Mas Alvin juga kayaknya santai banget gitu kan Kita agak lebih sedikit Boleh Seru nih temen-temen Oke, manuver zigzag handlingnya juga masih tajam ya Dan di track yang lumayan, tidak terlalu ngekrip kan Iya, agak bumpy juga ya Iya, bumpy, dusty Dan ini salah satu manuver J-turn ya Oke, kita temen-temen bakal mau J-turn ya Iya Iya Pegangan Asik santai banget sih ya Asik Oke temen-temen, tadi kita udah nyobain muter-muter sesedikit sama Mas Alvin Bahar Nah sekarang kita ngerasain sendiri seperti apa sih impresi berkendaranya Pertama yang saya mau ngasih tau adalah soal bantingan suspensinya temen-temen Jadi memang generasi baru ini Civic RS sekarang jadi lebih nyaman Terutama untuk bantingan suspensinya Meskipun secara handling juga ya dia sedikit lah sedikit berkurang Dan hal itu juga diakui sama Mas Alvin tadi untuk karakter handlingnya mungkin sedikit berkurang 5% Tapi kenyamanannya itu bisa bertambah 20% Tadi sempat saya ajak manuver juga belok dengan kecepatan yang agak tinggi Belakangnya itu agak sedikit ngayun gitu ya temen-temen Tapi tetep enak sih ini mobil dengan rasio kemudi yang kecil Jadi ketika kita belokin sedikit aja tuh Mobilnya udah langsung main belok aja ya Dan kita coba belok sekarang ya Masih enak banget Bantingan suspensinya atau handlingnya ini masih asik banget Coba kita ajak sedikit zig zag Kalau misalnya kita pindah lajur gitu temen-temen Itu masih oke sih Kayak misalnya kayak gini ya Tuh Masih enak banget sih Ditambah dengan kenyamanannya ketika misalnya kita jalan di jalan yang agak bambi gitu ya Agak bergelombang Itu jadi lebih nyaman sih Gak cuma yang duduk di depan tapi juga duduk di belakang Dan kenyamanannya itu juga ditopang sama joknya temen-temen Jadi joknya ini Ini empuk banget sih Asli empuk banget Jadi udah suspensinya empuk Joknya juga empuk Itu kenyamanannya jadi lebih asik Dan juga kalau samar-samar nih soal kekedapan kabin Rasanya jauh lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya Tapi hal itu harus kami pastikan juga nanti ketika dites lengkapnya Akan seperti apa road noise-nya Sekarang kita ngomongin soal performa temen-temen Betul bahwa mesinnya ini secara teknis gak berbeda dibanding generasi sebelumnya Tapi sebetulnya dari tenaga dan torsi Itu ada perubahan temen-temen Torsinya naik 20 Nm Jadi 240 Nm Sementara untuk tenaganya itu naik 5 dk Jadi 178 dk Ya memang kalau di Kita apa Akselerasi gitu Sekarang sih jauh lebih enak Terutama karena ini Di Civic RS ini Sedan sudah dilengkapi dengan mode berkendara Kalau yang sebelumnya itu kan cuma ada ekon aja ya Kalau sekarang udah ada ekon normal sama sport Sekarang kita cobain ke mode sport Jadi lebih responsif Terutama di putaran bawah hingga menengahnya ya Ini sekarang saya sedang melaju di kecepatan sekitar 40 Coba nih Kita set di 40 Lalu kita kick down Memang dia ada lag sedikit Untuk turbonya ya Tapi setelah itu langsung Tapi ini jadi responsif banget Ditambah kita juga Dilengkapi dengan paddle shift Ini ada 7 percepatan virtual ya Karena ini sebetulnya penggunaannya Transmisi CVT yang disalurkan ke roda depan Oke Ngomongin soal fitur temen-temen Jadi Di Civic RS ini Dia sekarang sudah dilengkapi dengan Honda Sensing Emang kalau dibandingkan dengan Beberapa mobil-mobil Honda lainnya Seperti Honda CR-V gitu ya Ini sebetulnya mirip-mirip secara fitur Tapi dia sudah dilengkapi dengan Lead car departure notification Artinya ketika misalnya Di lampu merah gitu ya Di depan kita Mobilnya udah berjalan Sementara kita lagi sibuk main handphone gitu Nanti akan ada notifikasi di panel instrumen Yang ngasih tau kalau Eh Mobil depan udah jalan tuh Yuk jalan yuk Gitu Dan ini juga menariknya adalah Panel instrumen ya temen-temen Sekarang jauh lebih lengkap ya Terutama kalau kita ngeliat visualnya Di sini dia bisa ngebaca motor dan juga truck Nih misalnya kita masuk ke Adaptive cruise controlnya Kita aktifin dulu Oke Nah itu kelihatan tuh Karena di depan ada motor ya kan Di panel instrumen bisa kelihatan ada motor Lalu misalnya di depan tuh ada truck Nanti kita lihat Jadi gak cuma motor Ini mobil juga kebaca Sama ada truck Nah ini mobil atau motor yang pindah lajur aja Ini kelihatan di sini Jadi keren banget sih yang sekarang Di depan ini sebetulnya mobil box Tapi di sini kebacanya truck nih Oke kita angkat lagi kecepatannya Tuh motor di sebelah kiri juga kelihatan ya Di sebelah kiri juga kelihatan tuh Di sini juga ada kelihatan jadi kebaca Dan juga temen-temen di sini Panel instrumen ini ada Seperti visual mobilnya Ketika mobilnya nge-rem Lampunya nyala Ketika kita nyalain lampu utama Di sini juga kelihatan lampunya nyala Bahkan kalau kita ngaktifin send kayak gini Nah ini juga Bakal aktif Dan di Honda Civic ini juga Sama seperti yang BR-V yang tipe Prestige ya Dia sudah dilengkapi dengan land watch Artinya ketika kita send kiri Itu bakal ada visual di Layar head unit ini Jadi untuk minimalisir blind spot Sebetulnya gak cuma Kalau kita nge-send aja temen-temen Ketika kita aktifin ada tombolnya di sini Kita pencet aja Dia juga bisa aktif Kalau ini akan secara terus menerus Oh iya temen-temen Ini saya mau ngasih tau beberapa informasi Yang mungkin temen-temen belum pada tau gitu ya Pertama soal air washer Di Civic ini Air washernya itu dia gak Muncret dari kap mesin Atau dari balik kap mesin Tapi dia sekarang sudah menyatu dengan tangkai wipernya Artinya ketika kita aktifin Kayak gini Tuh Airnya gak muncret kemana-mana kan Ini jadi kelihatannya lebih Rapi Lebih enak juga Dan penyebaran airnya itu Dia gak kemana-mana Selain itu juga karet wipernya jadi lebih Terawat aja gitu Ketika Wipernya dia mau menyapu Sudah dikasih air terlebih dahulu Selain itu juga Nah ini nih Ternyata Di sini Di tempat coin ini Di baliknya Ini ada Gambar Civic generasi pertama temen-temen Di sini tulisannya The Civic History Goes On Jadi kalau misalnya Ini Dilipat gitu ya Ini bisa jadi sebuah mobil Ya mungkin temen-temen bisa Kasih apa Kertas Lalu digosok-gosok gitu Pake pensil ya Kayak mainan zaman dulu Abis itu digunting Nanti bisa tuh Jadi mobil kecil Lucu ya Oke udah gitu Ketika kita beli Honda Civic RS Kita bakal Dapat dua anak kunci Yang pertama Anak kunci seperti biasa Yang ada tombolnya Yang satu lagi Yang smart key Ini bener-bener seperti kartu Ukurannya Sebesar kartu kredit Cuma memang dia mungkin Agak tebal ya Bisa Tiga kalinya Kartu ATM lah Tapi ini bisa banget Ditaruh di Dompet temen-temen Artinya ketika misalnya Kita lagi Apa Nongkrong gitu Asik banget sih Taruh di meja Dengan logo Honda nya gitu Keren banget tanah kuncinya Dan fitur barunya juga Di Honda Civic Dia ada fitur yang namanya Walk away Door lock Jadi ketika Kita keluar dari mobil Ngejauh aja dari mobil Tanpa Kita pencet-pencet tombol Untuk kunci pintu Dia akan kunci secara Otomatis Oke temen-temen Jadi bisa sedikit disimpulkan Bahwa Civic RS ini Memang sekarang Jauh lebih nyaman Karena dari bantingan suspensinya Lebih enak Tapi juga secara performa Di satu sisi Dia jadi lebih responsif Terutama di putaran menengahnya Dan yang saya suka juga Karena dia sudah dilengkapi Dengan mode berkendara Kalau temen-temen yang Suka Mobil yang agak cekatan Tinggal pindahin ke mode sport Atau Pengen yang Irit bahan bakarnya Lebih baik lagi Bisa pindahin ke Mode eco Ditambah juga Civic RS sekarang Sudah dilengkapi dengan Honda Sensing Yang bisa dibilang Terlengkap nih Fiturnya di Seluruh varian Dari Honda Indonesia Dibandingkan CR-V Dibandingkan Odyssey Dibandingkan BR-V Ini sudah yang paling lengkap nih Fitur-fiturnya Bahkan juga untuk panel instrumennya Ini juga kelihatan lebih Canggih dibandingkan Honda-Honda lainnya Cuma yang jadi masalah adalah Soal harganya teman-teman Jadi Honda Civic RS ini Dijual dengan harga 567 juta Itu sudah pakai Harga pajak Sedan yang sekarang Jauh lebih murah Dibandingkan Sebelumnya Tapi kalau kita melihat nih Rivalnya Ada Toyota Corolla Altis Hybrid Itu sekarang Harganya tahu gak berapa 506 jutaan Artinya selisih Sekitar 60 jutaan Teman-teman Dengan harga segitu Sebetulnya Corolla Altis Hybridnya Itu udah irit banget Kalau saya Dibandingkan Civic yang memang nyaman Lalu juga performanya Mungkin bisa lebih unggul Daripada Corolla Altis Saya sih lebih milih Corolla Altis ya Pertama harganya Sudah lebih murah Sudah gitu Secara Fitur juga mungkin Mirip-mirip Karena dia juga sudah Dilengkapi dengan Toyota Safety Sense Tapi Dia sudah hybrid Artinya Efisisi bahan bakarnya Jauh lebih baik Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa juga Buat mampir-mampir Ke Instagram kami Di Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini